Pemirsa PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Belawan selasa pagi memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan melaksanakan upacara di Aula Kantor PLN UP Belawan di kawasan Kelurahan Sicanang, Kota Medan. Heni Setio Handoko, Senior Manager PLN NP UP Belawan mengajak seluruh karyawan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bekerja, dan bernegara. Dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2024, PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Belawan melaksanakan upacara di Aula Gedung Utama Kantor PLN UP Belawan di kawasan Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Upacara yang dipimpin langsung Senior Manager PLN NP UP Belawan Heni Setio Handoko menyampaikan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi bangsa di dalam kehidupan. Heni Setio Handoko berharap seluruh karyawan dan keluarga besar PLN NP UP Belawan dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam beraktivitas di ruang lingkup pekerjaan, bermasyarakat, dan bernegara. Betul, dari PLN UP Belawan tadi sudah melaksanakan upacara dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Tentunya kita memudami nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila untuk kita implementasikan di dalam kita bekerja, di dalam kita bernegara, dan berbangsa. Itulah nilai-nilai kesaksian yang harus kita menjadi pedoman. Ya tentunya bahwa nilai-nilai Pancasila harus kita menjadikan sebagai dasar-dasar peliraku di dalam kehidupan untuk berbangsa di depan negara sehingga kita mampu mempertahankan nilai-nilai Pancasila untuk negara kesatuan Republik Sebuah tetap utuh dan tetap jaya ke depannya. Dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024, PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Belawan tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam memberikan energi dan manfaat listrik menyongsong Indonesia emas. Dari Medan, Yudabaha, INews, melaporkan.